5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga Langsung saja ke video pembelajarannya Penta Seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Dalam acara Penta Seni, Siti dan teman-teman akan menari Mereka bersemangat mempersiapkan tarian Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti Nah ini adalah tarian yang akan ditampilkan Siti dan teman-temannya Untuk Penta Seni dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Di sini ada gerakan tari yang dipersiapkan oleh Siti dan teman-temannya Gerakan tari yang ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki Kepala menoleh ke kanan dan kiri secara bergantian Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan juga secara bergantian Kaki melangkah disilangkan secara bergantian juga Jadi gerakan ini dalam tari adalah gerakan koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki Lalu gerakan yang ini Ini adalah gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki Kedua telapak tangan membuka dan tangannya lurus ke bawah Kaki bergeser secara menutup Jadi jempolnya bertemu jempol lalu membuka Jadi ketika jempol bertemu jempol itu seperti membentuk segitiga Lalu setelah itu membuka lagi, geser lagi, menutup lagi Seperti itu Ini adalah gerakan tari yang akan ditambilkan oleh Siti dan teman-temannya Lani memperhatikan Siti berlatih menari Ia juga ingin ikut menari Apa ya yang sebaiknya dilakukan Siti? Kalau Siti melihat Lani ingin ikut menari Apa yang sebetulnya dilakukan Siti? Ya seharusnya Siti mengajak Lani untuk ikut berlatih menari Ya mengajak si Lani Pernahkah kalian mengajak teman kalian? Nah pastinya pernah ya Mengajak mengerjakan tugas atau mengajak bermain Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani Siti mengajak Lani untuk ikut menari Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya Nah disini ada percakapan antara Siti dan Lani Kira-kira percakapannya seperti apa ya? Nah Kak Citra contohkan ini Hai Lani ayo ikut latihan menari bersama teman-teman Nah ini Siti mengajak si Lani Tapi disini Tapi aku malu Siti Itu jawab si Lani Siti menjawab lagi Tidak apa-apa Lani Kita sama-sama belajar Itu kata si Siti Lalu Lani menjawab Baiklah Siti terima kasih Nah adik-adik coba kalian buat percakapan antara Siti dan Lani Yang dimana Siti mengajak Lani untuk berlatih menari Tidak hanya anak-anak yang sibuk Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi Ada 225 makanan kotak Dan 252 minuman botol Nah manakah yang lebih banyak? Makanan kotak atau minuman botol? Kalau kita lihat ratusannya Ratusannya sama ada angka 2 Kalau kita lihat puluhannya berbeda Bagaimana cara membandingkan banyaknya suatu benda? Nah cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari Dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya Jadi kita harus bandingkan nih antara tempat ratusan, puluhan, dan satuannya Membandingkan bilangan Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan Untuk membandingkan bilangan kita lihat angka yang ratusan dulu Lalu puluhan, dan lalu satuannya Perbandingkan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol Jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar Untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari, dan lebih dari Nah sekarang kita mau ubah kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan itu dengan simbol Nah ini adalah simbolnya Simbol seperti ini Simbol yang pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari Sedangkan simbol yang ini menunjukkan bilangan lebih dari Dan simbol sama dengan ini menunjukkan bilangan sama dengan Bagaimana sih Kak Citra maksudnya? Nah yuk kita perhatikan Kak Citra punya dua bilangan tadi ya Makanan kotak jumlahnya 225 Sedangkan minumannya ada 252 Nah kita mau bandingkan Pertama kita lihat angka ratusannya terlebih dahulu Angka ratusannya sama yaitu 2 dan 2 Berarti disini kita tidak bisa membandingkan Nah setelah angka ratusannya Kalau sama kita bandingkan angka puluhannya Nah disini yang 225 itu angka puluhannya adalah angka 2 Sedangkan yang 252 Angka puluhannya adalah angka 5 Nah angka 2 dan angka 5 kita bandingkan Karena angka 2 itu kurang dari 5 Maka kalimat perbandingannya adalah ini Berarti 225 kurang dari 252 Nah kata kurang dari ini kita ubah simbol Nah simbolnya akan seperti ini adik-adik Jadi kalau angka yang lebih kecil kita Lancipnya itu Tanda lancipnya itu Kita arahkan ke bilangan yang lebih kecil Jadi ini tandanya Kalau diubah dalam bentuk simbol perbandingan Nah kita coba lihat contoh berikutnya Ada 278 dan 227 Kita bandingkan dari ratusannya dulu Ternyata ratusannya sama-sama 2 Lalu kita lihat belakangnya yaitu puluhannya Puluhannya ada angka 7 Dan ada angka 2 Nah berarti disini kita bisa bandingkan Tidak usah menuju ke kesatuan Karena puluhannya saja sudah bisa dibandingkan Nah untuk perbandingannya Karena angka 7 itu lebih dari angka 2 Maka kalimat perbandingannya adalah 278 lebih dari 227 Nah kalau diubah yang simbol Berarti yang lancip menghadap kemana Ya tadi kan Kak Citra bilang Yang lancip itu menghadap ke yang Bilangan lebih kecil Berarti tanda lebih dari itu seperti ini adik-adik Kita lihat nih Soal berikutnya Ada angka 940 Dan angka 949 Nah kita sama-sama bandingkan ratusannya Oh ternyata ratusannya sama Yaitu sama-sama angka 9 Puluhannya sekarang Puluhannya ternyata sama-sama 4 Nah kalau ratusan dan puluhannya itu sama Maka yang kita bandingkan adalah satuannya Nah disini satuannya 0 Dan angka yang berikutnya Bilangan berikutnya satuannya adalah 9 Maka kalau dibuat Karena angka 0 itu kurang dari 9 Maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949 Maka kalau diubah simbol adalah seperti ini Jadi adik-adik harus paham ya Bagaimana cara memberi simbol pada perbandingan dua bilangan Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya Nah disini Kak Citra punya Soal yang ada angkanya Ada dua bilangan Tetapi kita harus membandingkannya dengan memperhatikan angka penyusunnya Yang pertama angka 349 Nah 349 itu kita uraikan menjadi bentuk panjang dulu Yaitu 300 ditambah puluhannya 40 Ditambah satuannya 9 Lalu angka bawahnya 394 Berarti kita buat bentuk panjangnya 300 ditambah 90 ditambah 4 Nah bilangan titik-titik kurang dari titik-titik Berarti kita cari yang kurang dari Berarti yang di depan itu angka yang kecil Nah kita lihat ratusannya sama Kita lihat puluhannya yang berbeda 40 dan 90 Berarti bilangan yang di depan adalah 349 kurang dari 394 Jadi 349 Kita beri tanda seperti ini Karena yang depan adalah yang paling kecil Jadi kurang dari Nah contoh nomor dua nih 668 dan 662 Kita mau bandingkan Kita uraikan dulu dari angka penyusunnya Berarti 600 ditambah 60 ditambah 8 Kalau 662 berarti 600 ditambah 60 ditambah 2 Bilangan titik-titik lebih dari titik-titik Mana yang lebih dari Sama-sama ratusannya 600 Sama-sama ratusannya 600 Puluhannya juga 60 Berarti kita lihat satuannya 8 lebih dari 2 Maka bilangan yang di depan adalah 668 8 lebih dari 662 Maka simbolnya adalah Seperti ini Nah begitu adik-adik untuk pembelajaran kita Di tema 1 Subtema 2 Pembelajaran ketiga Kak Citra berharap kalian dapat memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa